Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyembunyikan file atau folder di dalam pc tanpa menggunakan aplikasi tambahan tentunya cara ini akan sangat mudah dan akan sangat aman karena tidak memerlukan aplikasi tambahan apapun so bagi kalian yang ingin tahu bagaimana caranya silahkan saksikan video ini sampai akhir dan seperti biasanya bagi kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe agar kalian terus mendapatkan informasi update video terbaru dari channel ini tentunya jangan lupa untuk mengaktifkan juga bell notifikasinya dan kalau sudah ini dia videonya oke disini untuk memulainya langsung saja kalian klik file explorer yang ada di pc kalian atau kalian juga bisa dengan cara menekan kombinasi tombol windows dan E pada keyboard kalian oke disini saya akan mencontohkannya saya akan menggunakan di drive music karena disini tidak terlalu banyak filenya jadi agar mudah dan saya akan membuat folder baru oke dan saya akan menamai folder ini lol oke setelah kalian ya nah untuk caranya disini langkah yang pertama ada dua cara ya untuk langkah yang pertama kita akan menyembunyikan dulu filenya nah caranya pada file tersebut kalian pilih lalu kalian klik kanan dan klik pada properties oke kalian klik pada properties dan masih tetap pada tab general kalian klik pada opsi hidden oke pada hidden dan klik apply lalu ok nah ini untuk cara yang pertama lalu untuk cara yang kedua pastikan filenya masih terpilih lalu kalian klik pada tab menu view lalu kalian klik pada hide selected items nah fitur ini tersedia di windows 8 dan 10 kalau tidak salah untuk versi windows yang sebelumnya bisa menyesuaikan nah disini kalian bisa lihat gambar ikonnya mulai tersamarkan ya nah itu artinya file ini sudah terhiden sebenarnya untuk langkah yang berikutnya kita akan membuatnya tidak terlihat dengan cara klik tab menu file lalu change properties and search lalu kalian pilih pada tab menu view kalian pilih pada display the full path nah kalian pilih yang don't show di hidden files and folders ini kalian pilih yang don't show hidden files kalian klik dan setelah kalian klik lalu kalian pilih apply dan ok ok itu untuk cara menyembunyikannya yang pertama lalu cara yang kedua kalian klik pada tab menu view lalu centang hilangkan centangnya pada hidden items oke maka secara otomatis file atau folder yang sudah kita aktifkan mode hide nya atau disembunyikan akan tidak muncul ya oke selanjutnya bagaimana untuk memunculkan file yang tersembunyi atau file yang sudah kita sembunyikan tadi nah disini juga caranya ada dua ya kita hanya perlu melakukan kebalikan dari cara-cara yang tadi untuk cara yang pertama kalian bisa klik pada tab menu file lalu tab view dan kalian pilih pada show hidden files oke kalian pilih dan klik apply dan ok oke itu untuk cara yang pertama lalu cara yang kedua kalian bisa melalui tab menu view dan checklist kembali di hidden items nya oke itu untuk cara mengembalikan file atau folder yang telah tersembunyi lalu selanjutnya kita akan mengembalikan file nya nah ini masih samar-samar ya ikon nya oke caranya sama kita tinggal melakukan kebalikannya itu dengan cara klik kanan pada file atau folder tersebut lalu pilih pada properties pilih properties lalu hilangkan centang hidden nya dan selanjutnya kalian klik apply dan ok ya itu untuk cara yang pertama untuk cara yang kedua masih sama masih sama ya kalian pilih lagi file nya atau folder nya untuk mengaktifkan lalu selanjutnya kalian klik pada tab menu view dan klik pada hide selected items nya nah disini file nya sudah kembali normal seperti semula oke sampai disini cukup mudah saya pikir semoga ini bisa diikuti dengan mudah dan cara ini tidak memiliki aplikasi tambahan ya jadi tidak perlu khawatir dan cara ini tentunya akan membuat semua file yang dibuat di semua directory atau di setiap drive akan hilang juga ketika kita mengaktifkan hidden files nya oke seperti itu ya oke saya pikir video kali ini cukup sampai disini semoga bermanfaat jika kalian memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan share video ini agar kita sama-sama berbagi informasi seperti ini kepada orang lain tentunya dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian terus mendapatkan informasi update video terbaru dari channel ini tentunya sekian thank you for watching see you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati